Intro Memastikan pembangunan pasar induk Kota Batu sesuai dengan target yang sudah ditentukan, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paewai melakukan kunjungan ke pembangunan pasar induk Kota Batu. Dari hasil kunjungan pembangunan pasar induk Kota Batu sudah sesuai target dan diharapkan pada pertengahan tahun 2023 pengerjaan pasar induk Kota Batu sudah selesai. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paewai melakukan kunjungan ke pembangunan pasar induk Kota Batu. Kunjungan ini untuk melihat progres pembangunan pasar induk sesuai arahan dan pesan Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, agar proyek nasional dengan dana yang bersumber dari APBN mendapatkan prioritas dan perhatian lebih. Kunjungan PJ Wali Kota Batu ini didampingi Sekda Zadim Efisiensi, Kepala Diskum Perindah Kota Batu Eko Soehartono dan beberapa Kepala OPD di lingkungan pemkot Batu. Perlu diketahui, pembangunan pasar induk Kota Batu mulai dibangun pada Februari 2022 dan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2023. Pembangunan pasar induk Kota Batu dikerjakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui pendanaan APBN tahun 2021-2023, senilai kurang lebih Rp152 miliar. Pasar besar Kota Batu dibangun di atas lahan seluas 39.548 meter persegi dengan total luas bangunan 35.077 meter persegi. Pasar ini dibangun 3 lantai dengan pembagian lantai 1 sebagai zona basah, lantai 2 sebagai zona kering, dan lantai 3 sebagai zona makanan atau kuliner. Jumlah kiosk di pasar besar Kota Batu sebanyak 1.733 unit dan total loss 1.033 unit. Pasar induk Kota Batu ini diharapkan bisa menampung 3.306 pedagang dari pasar lama, ditambah pedagang yang berjualan di luar pasar lama. Pejiwolei Kota Batu Aris Agung Payewai menjelaskan, progres pembangunan sudah sesuai dengan target yang sudah ditentukan, dan berharap pada pertengahan tahun 2023 mendatang sudah bisa beroperasi. Progres pembangunan pasar induk Kota Batu sampai dengan Januari 2023 sudah mencapai kurang lebih 85 persen, dan diharapkan pada bulan Mei pengerjaan sudah rampuk. Salah satu arahan Ibu Gubernur bagaimana kami menyiapkan dan mempercepat seluruh proyek strategis nasional yang ada di Kota Batu. Salah satunya ada di Kota Batu. Ternyata salah satunya itu adalah pasar induk ini. Perhormatan pasar induk ini yang dibiayu oleh APBN. Oleh sebab itu, kenapa kami hari ini mencoba melihat bagaimana proses perkembangannya, ternyata sesuai dengan hasil yang kami lihat dan dipaparkan oleh pelaksanaan proyek, sudah berjalan sekitar 80 persen. Artinya kalau melihat waktu yang telah ditentukan yaitu di bulan Mei, maka sudah sesuai dengan waktu yang telah disiapkan. Nah, maka oleh sebab itu, waktu yang tersisa ini, yaitu bulan Februari, Maret, April, sampai dengan Mei nanti peresmian, kita berharap sudah ada perencanaan segala sesuatu yang harus disiapkan sebelum para pedagang kita masuk. Jangan sampai pedagang kita sudah masuk, belum ada proses apapun, yang kita harapkan tidak ada lagi masalah. Jadi begitu pedagang masuk sudah nyaman, konsumen masuk juga sudah nyaman. Termasuk infrastruktur transportasi dan segala macam yang ada, pendukungnya juga yang sudah ada, itu sudah kita siapkan. Termasuk bagaimana kita berharap bahwa bangunan sebesar ini, pasar hidup yang terbesar di Indonesia ini tidak ada tikusnya. Itu pun juga kita carikan solusi pada kesempatan ini. Mumpuk karena ini lagi proses 80%, maka kita akan bisa melihat apa saja yang akan kita penuhi sebelum peradaan peresmian nanti. Terima kasih.